Pemirsa bakal calon wakil Gubernur Jakarta, Suswono, menyampaikan bahwa dirinya dan Ridwan Kamil memiliki komitmen dalam mengatasi banjir Jakarta, yaitu akan bekerjasama dengan daerah selatan untuk membuat waduk dan memperbanyak sumur serasapan. Peringatuan itu disampaikan oleh bakal calon wakil Gubernur Jakarta, Suswono, saat menghadiri salah satu agenda menyapa warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Senin 9 September. Menurut Suswono, Kampung Melayu merupakan salah satu daerah yang menjadi langganan banjir. Maka dari itu, bersama Ridwan Kamil nantinya akan mengajak daerah selatan seperti Bogor hingga Cianjur untuk bekerjasama dan membeli lahan untuk dijadikan waduk. Dengan adanya waduk tersebut dapat menahan volume air dari arah selatan ke Jakarta. Suswono juga membandingkan saat pasangannya itu menjadi Gubernur Jawa Barat mampu membuat waduk yang efektif hingga 30% menahan air dari selatan ke Jakarta. Kampung Melayu ini dan tadi dari laporan warga ini termasuk daerah yang langganan banjir. Nah, jadi salah satu memang problem utama Jakarta ya persoalan banjir. Nah, oleh karena itu Ridwan Kamil Suswono salah satu dalam konteks pengatasi banjir ini dari mulai hulu ya kita akan bekerjasama dengan daerah selatan ya apakah Bogor sampai mungkin barangkali Cianjur ya yaitu membeli lahan-lahan di sana untuk dijadikan waduk ya untuk artinya menahan supaya gelontoran air dari selatan tidak langsung ke Jakarta. Lebih lanjut, Suswono juga menyebut di tengah Jakarta akan diperbanyak biopori atau sumur-sumur resapan sehingga air dapat tertahan menuju utara. Dan di utara akan ada Giant Sea Wall program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian laporan Edo Yoga, Ardi Syahrial, Garuda TV.